Yo guys, Rai Gadget bersama Rah Krishna disini dan kali ini kita akan ngebahas laptop Intel Core i5 terbaik dan termurah di awal tahun 2024. Buat kamu yang mikir perlu budget minimal 7 juta biar dapat Intel Core i5, maka kamu salah besar. Karena di list kali ini kita punya laptop 5 jutaan tapi udah memakai Intel Core i5. Selain itu, 4 laptop lainnya juga nggak kalah menarik di range harga 6-8 juta. Nah, biar kamu nggak bingung, langsung aja deh kita bahas dari nomor yang pertama. Laptop Intel Core i5 termurah yang pertama adalah Axio MyBook Hi5. Buat yang tadi mikir kalau laptop Core i5 minimal harganya 7 juta, kamu salah besar. Karena dengan budget 5 jutaan, kita udah bisa dapetin laptop Intel Core i5. Lebih tepatnya i5 1030G4 dengan Intel Iris Plus, RAM 8GB DDR4 dan SSD 512GB M.2 NVMe. Meski masih Core i5 generasi ke-10, tapi untuk kelas 5 jutaan, Axio MyBook 5 ini masih menjadi salah satu laptop Intel terkencang. Karena i5 tetaplah i5 boss. Alhasil, kegiatan yang harusnya dikerjakan oleh laptop 5 jutaan seperti bikin powerpoint, laporan, dan editing tipis-tipis. Kalau mau main game? Bisa. Game seperti CSGO dan Valorant udah bisa dimainkan dengan lancar di laptop ini. Oke, performanya sih udah oke. Sekarang kalau ulusan entertain gimana? Well, MyBook Hi5 ini hadir dengan layar 14-inch IPS Full HD dengan 62% sRGB. 5 jutaan dapet IPS Full HD merupakan hal yang asik. Seasik ketika pakai layar laptop ini buat nonton film. Ditambah lagi baterai 45Wh-nya udah bisa bertahan hingga 9 jam untuk penggunaan standar ataupun nonton film. Asiknya jadi 2 kali lipat. Eh, apa 3 ya? Bopotnya juga nggak kalah asik. 1,4 kg dengan tebal 1,98 cm. Potnya juga udah lengkap ya, sesuai list di pojok kiri ini. Atau di sini ya? Ya, pojok kiri bawah. Laptop Intel Core i5 termurah selanjutnya adalah Realme Book Prime. Cluenya simpel aja. Realme udah terkenal sebagai produsen HP dengan harga murah berkualitas. Jadi kalau sekarang Realme bikin laptop, maka hasilnya, ya bener banget. Laptop murah berkualitas. Logic yang sangat simpel. Dengan budget 6 jutaan, kamu udah bisa dapetin laptop Intel Core i5 generasi ke-11. Bahkan ini i5 11320H alias yang seri performance. Dikombinasikan dengan RAM 8GB LPDDR4X, 3200MHz dual channel on board, dan SSD 512GB M.2 NVMe, Realme Book Prime ini siap menghajar segala aktivitas sehariannya. Mulai dari aktivitas yang berhubungan sama kuliah, kerja, sampai editing pun udah bisa. Ya, editing tipis-tipis lah. Main game tipis-tipis kayak Valorant, Genshin, atau bahkan GTA V, di medium dan settingan high juga udah bisa. Oke, beralih ke layar. Mirip dengan aspek performa, Realme Book Prime ini hadir dengan layar yang cakep. 14 inch IPS 2K dengan 100% sRGB dan kecerahan di 400 nits. Wow, ini 6 juta bos. Dapet 2K 100% sRGB pula. Jujur, spek kayak gitu udah setara laptop harga 10 jutaan. Ini Realme nyari untungnya di mana ya? Dual rugi kali ya? Well, dengan layarnya ini, mau nonton atau editing profesional udah bisa banget. Bobotnya sendiri di 1,34 kg dengan tebal 1,49 cm. Portnya juga udah lengkap. Udah sih, kataku 6 jutaan ambil ini. Fix. Langsung, deskripsi ya. Laptop Intel Core i5 termurah awal 2024 yang ketiga adalah HP 14S Deki 5118TU. Setelah kita dapat jagoan di harga 6 jutaan, mari kita beralih ke 7 jutaan. Di harga segini, kita bisa mempertimbangkan HP 14S dengan Intercore i5-1235U alias generasi 12. Disupport oleh RAM 8GB DDR4 3200MHz dual channel dan SSD 512GB M.2 NVMe, laptop ini berhasil menjadi salah satu yang terkencang di kelas 7 jutaan. Tentunya, segala jenis pekerjaan kuliah ataupun pekerja, tentunya udah bisa di laptop ini. Terus, kalau mau main game atau editing, i5 generasi 12 dikombinasikan sama Intel Iris Xe Graphics-nya udah bisa diandalin buat editing Full HD. Main game Valorant atau game sekelas Shadow of Tomb Raider. Untuk layar sendiri, HP 14S Deki 5118TU hadir dengan layar 14-inch IPS Full HD, 250 nits, 62% sRGB. Well, di harga 7 jutaan sih, laptop dengan spek layar seperti ini udah tergolong bagus ya. Cuman memang nggak se-wow si Realme Book Prime tadi. Emang itu salah harga doang? Jadi nggak salah kok, bagus. Alhasil, mau dipakai editing profesional jadi kurang recommended ya. Tapi buat nonton film sih udah oke. Untungnya, baterai 41Wh-nya udah bisa bertahan hingga 10 jam jika dipakai marathon film. Bobotnya juga oke punya di 1,4 kg dan tebal 1,79 cm. Terakhir, portnya udah lengkap dan kekinian. Laptop Intel Core i5 termurah awal 2024 selanjutnya adalah Axio Z10 Metal. Yap, ada 2 laptop Axio yang berhasil masuk rekomendasi kali ini. Jika tadi di harga 5 jutaan kita bisa nemu Core i5 generasi 10, sekarang di harga 8 jutaan ada Axio yang udah Core i5 generasi 13. Alias generasi yang paling baru. Otomatis, performanya udah jauh lebih kencang ya. Ya, harganya juga selisih 3 juta sih. Apalagi RAM-nya udah 16GB DDR4, 3200MHz dual channel, plus SSD 512GB M.2 NVMe. Bikin performa dari si Z10 ini menjadi beneran metal. Keras banget bos, hajar. Kerjaan kantoran mah kacang, kuliah lancar, editing tinggal hajar. Ya, asal jangan 4K juga ya, agak ngos-ngosan nanti. Main game? Yang gen 12 aja udah lancar, apalagi yang generasi 13. Lancar juga bos. GTA V, Genshin, Shadow of Tomb Raider, atau Far Cry 4 sekalipun, semuanya udah bisa dihajar. Metal banget nih. Oke, setelah kita jor-joran di performa, sekarang kita bahas aspek layarnya. Hadir dengan layar 14-inch IPS Full HD, 62% SRGB, Axio MyBook Z10 Metal udah oke buat dipake nonton film. Tapi lagi-lagi belum begitu oke buat editing profesional. Ya, lagi-lagi karena emang belum 100% SRGB. Terus baterai 55W-nya juga so-so ya. Bisa bertahan hingga 7 jam pemakaian. Dari segi ergonomis juga udah oke, dengan berat di 1,6 kg dan tebal 1,89 cm. Untungnya, portnya udah lengkap selengkap di list pojok kiri bawah. Laptop Intel Core i5 termurah awal 2024 ditutup oleh MSI Modern 14 C12M. Masih di harga 8 jutaan, ada opsi kedua yang juga nggak kalah oke, yaitu laptop ganteng dari MSI. Buat kamu yang mempertimbangkan laptop bukan hanya dari performa, tetapi juga desain dan ergonomis. MSI Modern 14 bisa jadi pilihan. Soalnya desainnya ini cakep, keliatan mahal dan profesional. Intel Core i5-1235U dengan Iris Xe Graphics, RAM 16GB DDR4, 3200MHz, dan SSD 512 M.2 NVMe. Kombinasi yang bikin aku bisa jamin, kalau Modern 14 nggak ada masalah di performa. Semuanya lancar kalau terkait kerjaan atau kuliah. Begitu juga untuk editing dan gaming. Aman jaya, bro! Terus kalau soal layar, MSI Modern 14 C12M membawa layar 14-inch IPS Full HD dengan 62% sRGB. Nothing special, sama-sama udah bagus untuk nonton film, tapi belum oke buat editing profesional. Kayak dejavu ya? Apa skripnya sama? Terus baterai 39,3Wh-nya juga udah bertahan bisa hingga 7 jam. Ya, yang tergolong cukup oke. Plusnya, karena bobotnya ringan di 1,4kg dan tebal 1,93cm, dan desain yang cakep, MSI Modern jadi asik buat dibawa nongkrong. Nah, gitu doang. Sisanya soal port udah aman jaya, bos. Langsung beli aja ya. Yo, guys. Itu dia 5 laptop Intel Core i5 terbaik dan termurah di awal tahun 2024. List lengkap dari 5 laptop tadi bisa kamu cek di deskripsi ya. Di sana juga udah ada link pembelian lengkapnya. Dan buat yang punya kritik, saran, atau masukan apapun, silahkan drop aja di kolom komentar. Dan terima kasih buat yang sudah nonton. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Biar kayak gajetin kitanya ya. Dan kita akan kembali di laptop terbaik selanjutnya. Oke, kita akan membahas i3. Jadi, selamat aja. Oke, kita akan kembali di laptop terbaik selanjutnya.